Shalom Bapak Ibu mungkin sebagian dari antara kita cukup anti atau cukup segan untuk menasihati orang lain Tapi kita perlu tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling menasihati Bukan maksudnya untuk menjatuhkan, untuk menjadi Tuhan atas orang itu Untuk menghakiminya seakan-akan dialah orang paling bersalah, paling berdosa Dan kitalah orang yang paling benar, bukan seperti itu Karena kita pun adalah orang yang terus bergumul di dalam dosa kita, di dalam daging kita Ibrani 3 ayat 13 tertulis demikian Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari Jadi bukan hanya sekali saja, tetapi setiap hari Selama masih dapat dikatakan hari ini Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya Karena tipu daya dosa Jadi kita menasihati orang lain setiap hari Tujuannya bukan untuk menjatuhkan dia Bukan untuk merendahkan dia Tetapi untuk mengangkatnya Untuk menunjukkan kasih kita kepadanya Agar dia tidak terus berkanjang di dalam dosa Agar dia tahu bahwa ada hal-hal yang dia lakukan Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan Bukankah itu seharusnya kasih diwujudkan Itu ketika kita mau menegur orang lain Supaya orang tersebut hidup di dalam jalan Tuhan Janganlah sampai ada orang di sekitar kita yang hidupnya jauh dari Tuhan Janganlah sampai ada orang di sekitar kita yang mengaku orang Kristen Yang beribadah setiap minggu Yang tampaknya rajin berdoa Tampaknya sering memuji Tuhan Menyanyi tampaknya giat melayani di gereja Tapi hidupnya tidak berpadanan dengan semua kegiatan rohanian Atau semua kegiatan keagamaan yang dilakukannya Kita perlu menasihati orang itu Kita perlu menegurnya Matius telah menunjukkan kepada kita bahwa Ketika kita menegur seseorang Tegurlah empat mata Lalu bila masih tegar tengkuk Tegurlah dia dengan membawa saksinya Ketika masih juga bebak Barulah kita membawanya kepada jemaat Kita perlu melakukan firman Tuhan ini Untuk saling menasihati Di dalam komunitas orang-orang percaya Agar komunitas ini menjadi komunitas yang saling membangun Yang menerapkan firman Tuhan Kira-kira kita mau untuk melakukan hal ini Walaupun mungkin sebagian dari kita berat Terlalu sungka untuk menasihati dan menegur Sesama kita Sesama orang Kristen Sesama pelayan di gereja Atau bahkan menegur hamba Tuhan dan penatua yang ada di gereja kita Di firman Tuhan sekali lagi saya bacakan Tapi nasihatilah seorang akan yang lain Setiap hari Selama masih dapat dikatakan Mari kita melakukan firman Tuhan ini Dengan setia setiap hari Dengan Tuhan Memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara Terima kasih telah menonton!